Hai semuanya balik lagi dengan aku video kali ini mau review produk haircare jadi udah lama banget ya kan kita tidak membahas perawatan rambut ya ini dari brand lokal guys ini dari brand mustikara2 yang hair conditioner wilasan santana sudah bisa disimpulkan kandungan utamanya adalah kelapa oke di sini tuh aku lain produknya bisa melembabkan dan menutrisi rambut serta yang membuat rambut lebih lembut Oke kalian pasti bisa baca di bagian depan sini dan untuk netonya sendiri ini 175 mili ya seperti yang kita ketahui untuk sebuah kandisioner brand lokal harganya murah ya kayak di bawah Rp50.000 ini isinya banyak ya kan dan udah berlebel halal kalau untuk Bepom tidak usah ditanyakan karena mustikas Ratu adalah salah satu brand yang mensupport Putri Indonesia Indonesia dan Miss Indonesia ngasih ya kan kalau nggak salah ya terus di bagian belakang packaging tubenya ini ada sedikit penjelasan guys jadi ini tuh hair conditionernya dibuat dari santan Tuhan benar saja dengan aroma jeruk dan vitamin E untuk memberi nutrisi dan melembabkan rambut selain itu dia juga membuat rambut lebih lembut mudah disisir tetap sehat dan bercahaya Oke itu dia tadi sedikit claim produk yang mereka sampaikan di packaging Nah sekarang lanjut ke cara pakai nya nah cara pakai nya tuh usapkan pada rambut setelah keramas lalu pijat perlahan dan bilas sampai bersih aku pribadi jujur kurang suka sama kondisioner yang bentukannya tub kayak gini Emang dia lebih apa ya lebih higienis karena kan kita ngeluarin produknya seperlunya kita gitu kan tapi jujur ya nggak tahu kenapa packaging kayak gini untuk sebuah kondisioner itu agak susah di aku susahnya itu apa ngeluarin produknya guys jadi aku tuh kayak harus butuh effort lebih untuk ngeluarin si produknya padahal kemasannya tuh gede gitu kan jadi kalau misal aku mau ngeluarin tuh kayak harus banget dipencet-pencet walaupun isinya ini masih utuh gitu masih banyak kayak susah banget dikeluarinnya aku nggak ngerti juga kenapa kayak gitu dan untuk sebuah kondisioner aku lebih suka yang bentukannya pam kalau enggak botolnya sekalian kalau enggak yang bentukannya eh apa ya kayak pot gitu kayak mangkok gitu walaupun yang kayak mangkok itu kayak gampang terkontaminasi tapi menurutku itu lebih lebih enak gitu loh ketimbangnya tuh kayak gini ya enggak tahu kayak kurang suka aja sih sedikit kurang suka dari aku tutupnya ya yang diplak-plak kayak gini terus kalau untuk tutupnya ya masih mudah langsung dibuka dan disini bagian dalamnya tuh kayak gini guys dia itu kayak emm krim ya maksudnya di krim gitu ya ntar aku keluarin tuh dia tuh harus keluarin susah banget gitu loh nah dia warnanya kuning jadi bukan kuning yang neon banget tapi ini kuning nah untuk sebuah kondisioner ini masuknya yang kental ada beberapa produk kondisioner yang aku temui dia tuh teksturnya jauh lebih lebih cair gitu tetep teksturnya tetep creamy tetep krim gitu tapi dia lebih cair gitu loh dan ini tuh dia lebih kental gitu lebih padat cuman yang aku suka ini tuh selain aromanya yang nyegerin ya di kepala pas dipake dia itu ringan guys jadi pas aku mau pakein ke rambut aku tuh dia bukan yang kayak lengket-lengket banyak kalian paham kan lengket-lengket banyak kayak susah dibilas ini tuh enggak ini gampang banget dibilasnya dan beberapa kali bilasan ya kayak ngambil beberapa gayung air tuh kayak langsung bersih gitu loh dan itu yang bikin aku suka sesuai dengan claim yang mereka sebutkan kalo melembabkan rambut itu tuh bener banget jadi setelah aku pake kondisioner ini aku kayak 2 jam setelah keramas tuh kan aku keringin manual ya jadi kayak sekitar 2 jam atau 3 jam tuh udah kering sendiri gitu dan yaps hasilnya jauh lebih lebih melembabkan ketimbang aku ngeringin pake hair dryer itu sih yang aku rasain terus kalo untuk melembutkan rambut jujur banget ini sepengalaman aku dia kurang maksimal guys jadi di aku pribadi kalo untuk melembutkan rambut kondisioner dari mustika ratu ini kurang oke gitu karena dia menurutku fokusnya di melembabkan rambut karena isi kandungan ya kandungan utamanya santan yang dimana kita tau santan itu kayak oke banget buat melembabkan gitu kan tapi kalo untuk melembutkan kurang maksimal di aku dan untuk mudah disisir jujur ya karena dia itu lembab banget tadi itu di rambut aku tuh kalo sisiran tuh kayak oke ikut aja yuk sisirnya kemana gitu kan terus selain itu setelah pake kondisioner dari mustika ratu ini rambut jadi lebih lebih lemes ya lebih lemes bukan lembut lebih lemes luwes gitu loh jadi kalo misalnya aku mau gerak gimana juga dia kayak tetep apa ya tetep ada tempatnya gitu loh enggak yang kayak mekar biasanya kan aku tuh kalo abis bang tidur atau abis terbantu rambutnya langsung kayak kayak terbang kemana-mana gitu karena ini tuh enggak dia tetep pada tempatnya itu sih yang bikin aku suka jadi rambut tuh terlihat seperti tertata selalu oke masih ada satu claim yang menurutku perlu banget dibahas disini kan dia menyebutkan kalo setelah pake kondisioner ini rambut tetep sehat dan bercahaya kalian bisa liat cahaya yang ada di rambut aku gak sih? maksudnya berkilau gitu gak sih? ya berkilau ya oke ya tuh cakep ya tuh ini kondisi rambut aku jadi jujur ya rambut aku sekarang udah panjang banget ya udah segini tuh segini terus gitu ya dan gak tau kenapa aku tuh selalu banget 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 kayak ngomong gitu sama rambut aku gue sayang banget sama lu jangan sampe rusak lagi ya gitu jangan sampe bercabang lagi ya udah dirawat-raawat kayak gitu loh sampe yang kayak ngomong sama rambut sendiri ada gak sih yang kayak gitu atau cuma aku doang gak aneh oke kalian komen di bawah ya tadi aku udah menjelaskan mengenai teksturnya dan yang unik banget ya dari kondisioner bilasan santan ini jadi kan aku tuh kan cara pakenya tadi ya setelah kerama setelah sampoan lah intinya jadi kita basahin dulu rambut ya kan terus kita sampoan kita gosok-gosok lah kepalanya kita pijit-pijit gitu kan setelah itu baru kita bilas pake air sampai bersih terus kayak kita diamin sampe rambutnya tuh air yang ada di rambut kita tuh udah gak ada gitu sampe berhenti netes lah intinya baru dikasih bilasan santan ini jujur pas pertama kali pake kok ini rambut aku kayak gak bersih-bersih gitu ya sisa samponya kok masih berbusa gitu terus setelah aku coba lagi gitu ya dalam seminggu tuh ada kali kayak lima kali gitu kan lima kali pas pertama kali penggunaan ini ya terus kok masih berbusa gitu ya setelah aku perhatiin perhatiin terus ternyata air conditioner bilasan santan mustika ratu ini emang unik banget jadi dia itu cara bilasnya bukan kayak larut sama air bukan gitu tapi dia kayak mengubah gitu loh kayak berubah jadi ada busanya juga gitu enggak ngerti itu udah berasal dari mana jujur gak ngerti tapi ya udah makin kesini makin suka makin apa ya hasilnya ke rambut aku tuh makin oke sih jujur aku suka yang aku gak suka cuma sedikit aja tadi packagingnya terus kurang lembut di aku hasil melembutkannya kurang maksimal itu aja sih nah menurut aku air conditioner dari mustika ratu ini worth it sih buat kalian coba buat kalian beli karena selain harganya murah isinya banyak dia juga bagus banget untuk melembabkan rambut yang kering jadi semisal temen-temen punya rambut yang kering kerontan gitu ya kayak kurang banget gitu nutrisinya cobain deh air conditioner ini jadi video ini tidak disponsori tapi emang ini sepengalaman aku selama aku pakai ini awalnya aku tuh beli ini tertarik karena kemasannya guys jadi kayak gambar kelapanya mencolong banget disini ya kan jadi udah langsung aku ambil, aku bayar tanpa aku harus mikir panjang ini fungsinya buat apa aku cuma salvok di kelapanya aja dan ternyata oke di rambut gitu ya aku juga belum bilang ke temen-temen karena aku ini pemilik kulit kepala yang gampang berminyak jadi aku saranin buat temen-temen yang sama dengan aku kondisi kulit kepalanya aku saranin pakai conditioner ini cukup di ujung-ujungnya aja jadi kayak dari sini ke bawah gitu ya dari separuh aja ini ke bawah gitu jangan sampai kenain ke kulit kepala ya kenapa? karena dia ini kan kandungan utamanya kelapa ya jadi kelapa itu kalau misal kita perhatiin tuh ada kandungan minyaknya kan dan itu bikin rambut kamu makin berminyak bikin rambut, bukan rambut, bikin kulit kepala kamu makin berminyak dan ujung-ujungnya bukan terlihat sehat tapi terlihat lepek gitu jadi aku saranin di ujung-ujungnya aja kayak gitu ya semoga membantu guys oke itu dia tadi pengalaman yang bisa aku sharing selama aku menggunakan hair conditioner dari Mustika Ratu semoga video ini bisa menambah informasi dan bisa menjadi inspirasi juga buat kalian di rumah nah kalau misalnya kalian pengen cari produk ini kalian bisa cari di toko kosmetik di tempat orang jual perawatan-perawatan perempuan gitu pasti ada wak nah kalau misalnya kalian mager pengen di online nanti aku taruh linknya di bawah kalian tinggal order aja oke selamat berbelanja dan ya sekian videonya terimakasih sudah ngikutin videonya sampai akhir sudah ngikutin video-video aku yang lainnya bye guys sampai ketemu di video aku selanjutnya daaaah